Kita ke informasi pertama saudara, Kejaksaan Negeri Ambon menyerahkan uang miliaran rupiah ke rekening negara. Uang miliaran rupiah itu merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi dan pencucian uang nasabah BNI yang dilakukan oleh Terpidana Faradiba Yusuf bersama rekan-rekannya. Kejaksaan Negeri Ambon menggelar pres rilis barang bukti kasus korupsi dan pencucian uang nasabah Bank BNI secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terpidana Faradiba Yusuf dan kawan-kawan yang saat ini telah menjalani masa hukumannya di lapas perempuan kelas 3 Ambon sejak 19 Mei 2021 lalu. Dengan masa hukuman penjara 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah, barang bukti yang disita diantaranya 8 unit kendaraan roda 4, sejumlah bidang tanah dan sejumlah unit bangunan, 1 cincin berlian, sejumlah handphone, dan uang tunai dari Faradiba CS dengan total berjumlah 2 miliar 697 juta 200 ribu rupiah. Dan barang bukti yang pada hari ini rekan-rekan melihat di depan kami, itu yang pertama, uang tunai sejumlah 2 miliar 693 juta 200 ribu rupiah. Ini ada terdiri dari 1 miliar 598 juta 200 ribu rupiah disita dari Faradiba dan di Rambas Tentara. Sedangkan 50 juta rupiah ini disita dari Kristiantus Rumalewa. Ini juga di Rambas Tentara negara dan 35 juta rupiah disita dari Andi Yastrisal Yahya. Ini juga di Rambas Tentara negara. Tinggal total sebagaimana tertera di depan 2 miliar 693 juta 200 ribu rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.